2 Oktober 2009 Menjadi momen bersejarah sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia. Di hari tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia. Sebuah pengakuan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Pada tahun itu juga, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden No. 33 tahun 2009. Sebuah bentuk kebanggaan dan juga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil karya perpaduan antara seni dan teknologi yang berasal dari Tanah Jawa dan diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Matar. Kesenian batik kemudian lambat laun semakin berkembang dan menjadi simbol budaya pada kerajaan-kerajaan berikutnya di tanah air. Sejak akhir abad ke-18 hingga sekarang, kesenian batik semakin meluas di Indonesia. Proses pembuatan batik sangat unik, melibatkan teknik kewarnaan menggunakan wilin atau malam untuk menciptakan pola-pola indah dan detail. Sebuah alat bernama canping digunakan untuk menorehkan malam pada kain untuk menghasilkan motif yang diinginkan. Ya, batik Indonesia. Dikenal dengan keanekaragaman motifnya. Setiap motif tentu memiliki makna filosofis tersendiri, serta mencerminkan kekayaan budaya yang mendalam. Sebut saja, motif batik parah yang memiliki makna filosofis pantang menyerah dan perjuangan yang tidak pernah putus. Motif kahu yang berwakna kesucian dan panjang umur. Motif sidogupi, kemakmuran dan kesejahteraan. Motif sekar jagat yang menggambarkan kecantikan yang abadi. Motif lasem yang melambangkan akulturasi budaya Tionghoa dengan masyarakat lokal. Berawal dari zaman kerajaan dan hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Saat ini penggunaan batik telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari akar sejarah yang kaya, batik telah berkembang menjadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Selamat hari batik nasional. Mari kita lestarikan dan kembangkan batik sebagai bagian dari identitas kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!